Guys, tanggal 9 Juli ini Logitech baru aja nih ngerilis mouse wireless baru mereka yang punya harga terjangkau tapi udah punya spesifikasi yang bisa jadi tandem buat main game teman-teman sekalian. Jadi ini mouse-nya cocok banget buat kita yang mungkin mouse gamingnya udah mulai rusak-rusak atau mungkin mau upgrade dari brand generik ke brand Logitech yang memang lebih reliable. Hmm, penasaran kan? Yaudah deh, kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, selamat datang bersama Pichel. Dan kali ini kita akan bahas sebuah mouse gaming dari Logitech yaitu Logitech G309 Lightspeed Wireless Gaming Mouse atau memiliki codename Tasadar. Hmm, buat kita yang suka main game StarCraft ini tau ya nama Tasadar ini salah satu range assassin-nya Protoss nih ya. Jadi, Pichel jadi nostalgia nih. Ayo, siapa yang main StarCraft? Coba komen di bawah. Dan dalam review kali ini, Pichel bakal bahas mulai dari packaging serta isi paketnya, kemudian lanjut ke desain, fitur mouse, serta gimana pengalaman Pichel pake mouse ini. Jadi, anteng dulu situ dan kita akan mulai review. Untuk packagingnya, G309 ini hadir dengan kotak layaknya G-series lainnya dengan kombinasi warna abu-abu gelap yang dipadukan dengan warna biru di beberapa bagian. Wadah depan ada gambar produk, logo Logitech G309, serta teks Lightspeed Wireless Gaming Mouse di bagian atas. Bergeser ke sisi kanan dan juga kirinya, kembali akan ada logo produk di sebelah kiri dan kanan, dan juga sederet spesifikasi mouse di sebelah kanan kotaknya. Sementara pada sisi atas dan bawah, ini hanya ada keterangan tambahan beserta dengan barcode dari produknya ini sendiri. Sementara terakhir di sisi belakang, disini nanti kita akan ditunjukkan dengan teks Keep Playing beserta juga penampakan mouse, dan juga fitur mouse ini yang bakalan Pichel bahas lebih lanjut di segmen fitur. Beralih ke sisi kanan penjualannya, nanti kita akan menemukan sebuah kotak yang berisi 1 unit mouse, 1 Lightspeed Receiver, 1 buah baterai A2, 1 kabel receiver Type-A male kepada Type-A female sepanjang 82 cm, serta kertas user manual, dan kartu garansi, plus juga sticker dari mouse ini. Gak banyak yang Pichel bisa komen disini, jadi kita akan langsung masuk aja ke bagian desainnya. Di sisi desain, maka mouse Logitech G309 ini memiliki desain yang lebih kalem dibandingkan beberapa mouse di seri lainnya, seperti G502 ataupun G903. Hal ini disebabkan karena mouse ini punya lakukan bodi dan sudut tajam yang tidak terlalu mencolok. Sehingga Pichel sih lebih pede buat mouse ini dipakai dalam segala kondisi, baik dalam urusan gaming atau bahkan di bawah kerja. Dan untuk warna pun, Logitech menawarkan mouse ini dalam 2 varian warna, yaitu warna hitam dan juga warna putih. Ya, seperti yang teman-teman lihat sekarang, maka mouse yang kita ribu kali ini memiliki model yang warna hitamnya. Nanti warna ini ditambah dengan matte finish menjadikan tampilannya tuh kalem banget sih sebenernya. Satu hal yang memang bikin ini mouse juga jadi lebih kalem ya, karena memang di mouse ini pun juga gak ada RGB light, sehingga polos banget ya. Cocok lah ini buat kita yang memang gak mau jadi pusat perhatian atau memang mau fokus aja sama result atau kerjaan kita. Sementara untuk ukurannya sendiri, maka mouse ini punya desain seperti ellipse dengan ukuran menengah, jadi gak kekecilan ataupun gak kebesaran. Secara total pun, mouse ini punya dimensi 12 x 6,4 cm, dengan ketebalan 3,9 cm dan berat 68 gram tanpa baterai, dan 86 gram dengan baterai. Nah, karena ini mouse punya berat yang memang tergolong ringan, maka bakal lebih less effort lah buat kita gerakin ke sana kemarin nih mouse-nya. Ringannya ini juga sebenernya dikontribusi sama pemilihan material plastik di mayoritas dari bodinya. Dan kalau kita coba lihat satu-satu sisi mouse-nya, maka mulai dari atas nanti akan ada dua buah tombol yang normal, yaitu klik kanan dan juga klik kiri. Dimana dua tombol ini mengapit sebuah scroll wheel yang bisa kita klik juga, serta ada satu buah tombol pengaturan DPI. Di bawah dari tombol-tombol tadi, maka ada desain yang kayak sedikit berbeda lah. Jadi kayak bentuk mirip U gitu, atau kayak model Chevron gitu ya, dan lebih rendah lah dari mayoritas permukaan atas dari mouse-nya. Di tengah-tengahnya lah, menjadi tempat buat LED indicator yang akan menyala berwarna hijau jika sedang aktif mouse-nya, dan juga berwarna merah jika baterainya sedang lemah. Nah, baru di bagian bawah dari area tadi, di sini lah yang jadi compartment buat menyimpan satu buah baterai ukuran A2, dan juga receiver-nya. Ini tutup compartment-nya punya material dan finishing yang sama dengan mayoritas bodinya. Serta ditambah dengan logo Logitech G berwarna abu-abu, menjadikan ini senada lah dengan bodi yang lainnya. Sementara di sisi samping mouse, palingan di sisi kiri itu hanya ada dua tombol, yang secara default untuk pengaturan next dan juga previous. Terakhir, di sisi bawah, di sisi ini tempat untuk optical sensor, tulisan model G309, sebuah switch untuk on-off, satu tombol untuk pemilihan tipe koneksi yang ditandemin bareng dua LED indicator, serta tiga pad berbahan PTFE. Yang menarik di sini sebenarnya adalah sebuah lingkaran dengan ikon Logitech G yang teman-teman bisa nanti lepas dan juga bisa pasang. Ini bukan cuma sekedar lepas-pasang gaya-gayaan doang, tapi ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa dia support akan Logitech Power Play, yang akan membuat kita nggak perlu lagi tuh, pakai baterai A2, sehingga bakal nanti lebih ringan, jadi more or less mendekati akan si Logitech yang ultralight atau apa gitu tuh, yang ringan banget tuh bukanya. Dan untuk urusan dengan Power Play ini nanti Pitchell akan jelasin lebih lanjut di bagian daya ya, jadi sabar dulu guys. Nah, secara desain sih, mouse ini nanti bisa dibilang punya desain ambidextrous, yang artinya kita bisa pakai buat kita yang kidal ataupun yang kadal. Ya, kadal bukan artinya kadal itu ya, tapi kanan dari lahir. Oke. Cuma buat kita yang kidal, ya mesti agak latihan nih, biar dua tombol yang di sebelah kirinya tadi ini nggak kepencet-pencet secara tidak sengaja. Tapi more or less ini adalah good gesture lah dari Logitech, biar kita yang tangan kanan, tangan kiri bisa pakai. Masuk ke bagian fitur, maka Logitech G309 sendiri ini adalah mouse wireless, yang mendukung dua jenis koneksi, yaitu menggunakan light speed wireless-nya dari Logitech, serta juga koneksi Bluetooth. Pitchell udah mention beberapa kali lah soal teknologi light speed wireless Logitech ini, di mana ini merupakan solusi buat kita yang memang nggak mau ribet pakai kabel, tapi juga punya latency yang secepat kabel. Jadi menurut Pitchell, ini adalah sebuah win-win solution yang ditawarkan sama Logitech. Nanti untuk koneksinya sendiri memiliki pooling rate yang berbeda, yaitu 1100Hz untuk yang light speed wireless, serta 140Hz untuk koneksi Bluetooth-nya. Dengan koneksi yang fleksibel begini, maka kita bisa pergunakan di banyak device, mulai dari laptop, PC, Mac, handheld gadget kayak HP dan tablet, ataupun segala macam gadget yang punya, at least punya Bluetooth, ataupun punya port buat colokin USB. Sementara untuk internalnya sendiri, mouse ini nanti dilengkapi dengan optical sensor dari Logitech, yaitu Hero 25K, di mana sensornya ini memiliki support DPI mulai dari 100 hingga 25.600 DPI, yang teman-teman nanti bisa switch menggunakan tombol DPI tadi. Sementara untuk akselerasinya ini bisa support lebih dari 40G, dan memiliki tracking speed hingga 400 inch per second ataupun IPS. Semua spek speed internal tadi tuh kalau ditranslate dalam kehidupan nyata, apalagi main game, ini berarti kita memiliki mouse yang punya akurasi tajam, dan juga sensitivitas mouse yang jelas fleksibel. Jadi memang ini bakalan cocok buat kita yang bukan cuma sekedar bukan main game, ataupun suka main game tempo cepat kayak game FPS, tapi bisa juga buat kita yang pake dalam game ataupun hal yang butuh akurasi tinggi. Sepertinya dalam kasus PCEL, itu adalah kerja. Ngeklik Excel guys, selenya banyak, jadi kita butuh akurasi tinggi. Ditambah juga dengan adanya pooling rate yang tinggi, dan juga latency yang rendah dari light speed wirelessnya, ini menjadikan kita nggak berasa kalau ini lagi main di mouse wireless. Ini langsung instant response. Sementara untuk switchnya sendiri, maka Logitech G309 Tasadar ini tuh punya switch hybrid, yang dinamakan Light Forces dari Logitech. Switchnya ini punya kombinasi dari switch optical dan juga mechanical, dimana untuk switch optical dia punya akurasi dan juga kecepatan yang tinggi, sementara untuk switch mechanical dia punya aktuasi yang tactile dan juga ada kayak renyah-renyahnya gitu. Jadi buset lagi, jadi lapar ya kalau udah urusan renyah-renyah begini ya. Dan sementara untuk switch yang lain, nanti dia tuh masih pake switch yang membran aja. Ya mungkin menurut Pichel ini biar lebih hemat kos juga kali ya Logitech ya. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana contoh suara feedback kliknya, nah berikutin deh, Pichel coba tampilin contoh suara feedback klik dari mouse ini. Cek bisa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati sementara di bagian baterai, maka seperti yang di mention di awal bahwa mouse ini menggunakan baterai A2 sebanyak 1 buah dan dengan baterai bawaannya ini, maka mouse ini diklaim bisa bertahan selama 300 jam jika menggunakan jaringan ataupun koneksi light speed yang wireless dan juga dia bisa bertahan hingga 600 jam jika menggunakan bluetooth ya memang sebenarnya solusinya gampang kalau habis baterai tinggal pergi aja ke warung sebelah rumah dan kita beli dan penuh lagi gitu, 300 jam, 600 jam gitu cuma kalau emang kita mau solusi yang permanen kita bisa aktifin fitur yang namanya powerplay dimana fitur powerplay ini tuh kita bisa menggunakan mouse-nya tanpa baterai A2 nantikan powerplay ini sebenarnya adalah kombinasi antara coin yang dipasang di bagian bawah mouse tadi dan juga mousepad yang bisa menghantarkan dayanya secara wireless tapi ini dijual terpisah dan memang official harus kasih tau bahwa harganya juga nggak murah bahkan lebih mahal dari pandang mouse ini tapi kalau kita udah punya sebelumnya, bersyukur lah karena bisa langsung dipakai tanpa butuh baterai lagi lumayan hemat, tapi nggak tau deh, beneran hemat atau nggak overall, menurut teman-teman di Picel Logitech G309 Lightspeed Wireless Gaming Mouse ataupun dengan codename Tasadar ini merupakan mouse buat teman-teman sekalian yang lagi pengen nyoba nyari wireless gaming mouse yang pro gitu ya yang memang mementingkan durabilitas dan juga fitur yang menunjang kebutuhan teman-teman sekalian kalau buat Picel sih tampilan ini memang bukan jenis mouse gaming yang nyentrik ataupun yang glamor nyari perhatian gitu karena memang nggak ada sama sekali RGB light di sini tapi menurut Picel ini justru lebih bagus karena Picel lebih suka yang lebih kalem sehingga kalau mau pakai ngantor pun juga desainnya cocok-cocok aja gitu terlepas desain yang memang lebih low profile tapi secara performa mouse ini jelas nggak low profile karena dia sudah mencukupi banget buat kita pakai main-main game yang pro seperti game FPS ataupun game e-sport lainnya itu tuh bener-bener bisa membantu sekali atau buat kita yang memang mengandalkan mouse dengan akurasi yang tinggi dan juga pergerakan yang gesit maka menurut Picel ini salah satu rekomendasinya nah melihat spek mouse yang seperti ini menurut Picel harganya masih reasonable karena mouse ini dibanderol di harga 1.299.000 msrp dan masih ada diskon lah harusnya ya dan mouse ini juga nanti akan di launch di tanggal 9 Juli ini nih tahun 2024 ini ya jadi bener-bener masih geres, masih baru ya untuk di kelasnya ini reasonable lah dengan fitur dan juga performa dan support yang ditawarkan nanti kalau teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mencet produknya jangan lupa untuk cek di deskripsi yang picel akan tulis di bawah ini ya jangan lupa juga untuk kalian yang share ini plus kunjungi social media kita seperti facebook, twitter, instagram, tiktok, serta website kita yaitu picelmediagroup.com jangan lupa juga kunjungi broad Facebook kita di bawah Picel Media Group seperti Picel Main Game yang bahas soal game konsol PMG Femmes yang bahas full aktivitas Picel dan keluarga serta Picel Toytime yang bahas soal mainan jangan lupa teman-teman pada subscribe semua ya jadi itu dia video video kali ini thank you guys for watching I'll see you in the next video bye-bye bye-bye gile kita jadi pengen main start lah ya start lah saya 근ay-teman jadi yang saya 嫁 awak awak saya